Pertanyaan saya itu satu, kenapa harus masuk chiller? Soalnya tadi... Is it freezer or chiller? Di blast chef, tadi kan agak waktu espumanya itu agak terlalu cair. Terus saya mau taruh di blast biar dia agak ngehold dikit, ternyata kelamaan. Halo, saya Chef Renata. Kalau kalian penasaran bagaimana para kontestan menyelesaikan challenge mereka, jangan lupa tonton terus perjuangan mereka di YouTube MasterChef Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, komen, dan like video ini. Oh ada isinya. Makanannya una dibalik cepret. Waduh, sangrek bisa sulapan jurunya. Wah, tiap season ada aja nih yang bisa diakrobat dan gak jatoh-jatoh. Keren banget. Ini bukan cuma masakan, tapi juga sirkus. Ternyata, piring dia dibalik sama juri dan dibikin kayak buat tayu. Dan makanannya gak tumpah. Ah, come on. How are we gonna taste this? Aduh, itu ternyata sebeku itu. Aku benar-benar baru sadar dan aku malu banget. Bentar. Kamu kenapa kasih susu untuk bikin espumanya? Kemarin saya coba di resep saya itu bisa sih. Oke, kamu pakai stabilizer such as gelatin, agar, dan lain-lain. Oh my God. Duh, kenapa oh my God? Enggak, tadi saya keluar. Pertanyaan saya itu satu. Kenapa harus masuk chiller? Soalnya tadi... Is it a freezer or chiller? Di blast chef. Tadi kan agak... Kenapa? Waktu espumanya itu agak terlalu cair. Terus saya mau taruh di blast, biar dia agak ngehold dikit. Ternyata kelamaan. Bukan masalah itu. Artinya dari awalnya isi yang pulma kamu udah salah. Iya, iya. Ya aku benar-benar nyesel sih, Chef. Harus ngerusak semua kondimen aku yang ada di piring itu untuk satu espuma yang cair. Aku bisa jadiin itu saus. Mana ada cookies masuk blast freezer. Mana ada tuil yang dari oven masuk blast freezer. Ya. Mana ada gel masuk blast freezer. Enggak jadi gel dong. That's logic. This is not cooking. Ini taman kanak-kanak logika. Banget loh, Una. Una. Bisa-bisanya bikin cookies dimasukin ke freezer. Ya bekulah. Aduh. Gak mungkin. Kamu mau menyelamatkan satu komponen, ngancurin empat komponen lainnya. Iya, Chef. Espumanya kan udah gak jadi ini. Badi awal. Dengan dishnya Una yang rusak. Hanya karena satu komponen. Aku ngerasa dia kurang tactical. Dan espuma pun kalau cair juga bisa jadi semacam sauce. Bisa jadi kayak hot, eskuma gitu. Iya masalah hot atau cold. Kalau agak cair, it doesn't matter gitu. It might not be perfect, but... Jadi mau dikapainnya? Ini istilahnya karena nilai setitik. Rusak piring dari *** ini. Una-Una karma gak jauh-jauh kan. Cepet banget kejadiannya kan. Hmm, rasain. Sebenarnya cookie-nya enak ya. Brown butter-nya pun juga kerasa. Iya, ya. Cookie-nya enak. Kita coba tadi di sana. Kamu dipanggil karena memang... Cookies-nya enak. Kita sudah coba. Saya sudah coba cookie-nya, sudah coba tuwil-nya. Enak. Very good cookie. Very good cookie. Coffee cookies, semuanya keluar. Rasanya coffee-nya keluar. Dan juga saya suka dengan lime gel-nya yang membuat ACDT. Ya, it's good. Cuman ya... Aduh, Una sayang banget. Kata jurus, semua komponen kamu itu enak. Masalah kamu cuma di temperatur. Lain kali lebih hati-hati ya, Una. Espuma. Karena sudah salah, kamu paksain. Kalau misalkan kamu membuat hot espuma pun, Supaya lebih stabil lagi, you need stabilizer. Santan, ga mau gelatin, ega, whatever. Espuma kamu ini sudah di spray, Tidak mengembang dengan baik dari awal. Tapi kamu tetap paksain. Waduh, Una. Saya kira kamu itu jago di dessert loh. Ternyata ada kesalahan sedikit saja bisa kayak gitu, nak. Tetap semangat ya, nak. Hanya karena saya masak pakai espuma, Terus kalian mau gaya-gayaan espuma semua. Tidak, Chef. Langsung aja deh saya gituin. Iya, Chef. Iya juga ya, Chef ya. Dia bikin cookies tapi pakai espuma. Kok aku gak pernah denger ya kayak gitu. It's not necessary. Menghidangkan makanan kamu ke depan sini nih, Untuk juri itu juga tetap basic food service. Iya, Chef. Ya, permainan temperatur, kamu tetap harus ngerti. Iya, Chef. Apa yang harus dingin, apa yang harus room temperature, Apa yang harus panas. Iya. Kamu harus bisa mainin timingnya. Iya, Chef. Mungkin Una terintimidasi dengan Black Team. Jadi dalam mengolah, dia terburu-buru sehingga mengambil keputusannya salah. Saya udah cobain semua kondimen kamu di station kamu tadi. Iya, Chef. Dan enak. Tapi hasilnya. Tapi sekarang, Yang kita nilai, Yang ini, yang kamu bawa ke sini. Espuna jadinya. Aku makin sakit hati denger komentar Chef Renata. Ternyata emang beneran di set aku emang enak. Cuman enang itu beku aja. Terima kasih, Una. Terima kasih, Chef. Waduh, Una. Kayaknya hari ini bukan hari keberuntunganmu deh. Kamu harus lawan Black Team. Yah, Una gagal nih kali ini nih untuk menang di challenge dessert. Padahal punya kamu udah enak tuh kayaknya. Next. Jill. Ternyata selanjutnya aku yang dipanggil. Langsung aku ke Blast Freezer untuk ngecek itu oke atau enggak tuh dessertnya. Kok Gio ngelakuin hal yang sama kayak Una. Pasti piringnya sebelahan nih di Blast Chiller. Bawa piring aku ke depan juri. Lumayan deg-degan sih nih. Takutnya sama kayak Una case-nya. Gio, apa ini? Coffee, mousse, Sama dark chocolate base, Sama ada almond crumb. Oke. Dark chocolate base-nya itu apa? Dari crumbs-nya, almond crumbs-nya, Sama dark chocolate. Jadi kayak ganache gitu. Jadi gini, Dibikin. Dari chocolate aja sih gini, Nggak pakai apa-apa. Terus dicampur sama. So it's chocolate bar, bener ya? Semacam. Terus kenapa taruhnya di Blast Freezer? Aduh, ternyata chocolate base-nya beneran jadi batu. Aduh, ini bisa dimakan gak ya? Tuh. Mungkin kita emang sama-sama panik nih. Jadinya kita spontan naruh itu di freezer. Nah, sama lagi. Aduh, kalian layak? Sudah S&T. Ini Gio juga sama ya. Apakah pelan? Sama-sama beku? Waduh, emang sekali dong. Ini padahal kayaknya musuhnya enak. Kayaknya. Satu bench, bisa nunjukin sulap. Sama-sama gak bisa dibalik. Keren Gio sama Una ya. Jadinya apa? Musuhnya jatuh. 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 Una belum selesai. Gio atraksi juga. Opo, otore, kenapa harus dimasukin ke base freezer yang cepet itu lho? Kenapa? Hati-hati kamu ya, Hidlo. Musuhnya mau jatuh. Oke, musuhnya oke, oke, oke. Oke, tapi secara overall, hati-hati kamu, Jio. White chocolate. Ini se-dodol bule ya. Gio sama Una kayaknya sehati deh. Permasahannya sama dan mereka juga satu bench. Ronde mande. Orang sekritis Kogyo masih bisa melakukan kesalahan sekonyol ini ya. Tapi aku seneng sih kesempatan buat aku bisa maju. Jio. Ya, Chef. Janjian sama Una ya? Satu bench, Oleh? Satu bench. Kamu mau menyelamatkan Musuh? Menghancurkan kondimen yang satu lagi. Parahnya kondimen kamu cuma dua. Ya, sama kayak Una sih, Chef. Untuk menyelamatin satu komponen, yang lainnya jadi ancur. Coffee mousse. Coffee-nya bisa lebih naik lagi. Hati-hati sama milih jenis coklat. Kamu pakai white chocolate itu compound. Kamu bisa cari yang couverture. Rasanya enak. Tapi mousse kamu pair dengan coklat yang benar-benar. Coklat dengan kacang. Biasanya mousse, you need something light atau something dengan texture. Oke. So, sangat disayangkan saja. The only texture untuk mengkomplement your mousse itu sudah menjadi batu. Gara-gara panik, benar-benar gak kepikiran itu bisa beku. Aduh, nyesel banget. Aku bisa ngerasain si sakit hatinya dan penyesalannya. Gimana rasanya menghancurkan semua kondimen gara-gara satu yang mau diselamatkan. Temperatur. Ya, Chef. Lagi-lagi. Food service. Thank you, Chef. Well, kembali lagi ya. Ini, Chef Renata katakan ini too heavy. Which is true. Karena cuma ada dua. Coffee and chocolate. Tetapi yang lebih kurang baiknya lagi adalah, Di sini, coffee-nya kurang menonjol. Karena bawahnya itu sudah coklat dengan, Boleh dibilang, proportion yang sama. Kok bisa bikin mousse, tapi kopinya gak menonjol? Bukannya coffee mousse itu isinya cuma coffee, dibuat mousse. Harusnya coklatnya lebih sedikit, karena coklatnya lebih intens daripada coffee kamu. Jadi kalau dimakan bersamaan, this is too chocolatey, it's not enough coffee. Oke. Alright? Yes, Chef. Jadi komposisi juga kamu harus pikirkan. Aduh, Gio sayang banget. Tengkali kamu langsung dihatiin apa yang harus di highlight ya. Sudah sudah dijelaskan semuanya. Oleh Chef Yunannya juga, Chef Renata. Saya kembali ke Ben. Thank you, Chef. Gio, Gio sayang banget. Wee kamu keliatannya tuh bagus dan enak banget. Kok kamu bekuin sih, Gio? Gimana sih? Yah, kalau kayak gini udah fix masak lagi deh. Udah deh, siapin mental buat challenge selanjutnya. Selanjutnya, Ami. Wah, si Ami dipanggil. Oke. Bahwa hidangan aku ke depan juri, sebenarnya pede gak pede sih. Karena kan gak sesuai planning semuanya. Kamu di chiller apa freezer? Chiller. Eits, nah dulu, Chef. Ini bukan brush freezer. Ini masukin ke chiller. Dijamin nyoy, empuk. Eh, dulu itu pake coating coklat gitu, Chef. Ini kan ada yang versi instannya, jualan begituan. Ya kan gak ada yang instan. Bukan, paknya ini loh. Kuenya ada. Apa-apa gitu. Oh, ada ya sih? Gak lihat, Chef. Kamu kurang kreatif. Gak apa-apa mie, eksekusinya juga masih oke kan? At least gak beku kayak aku sama Kogio. Apa isinya? Yang mana? Tuh yang itu, tuh. Tuh yang itu. Ada yang putihnya itu vanilla. Coklatnya, kotengnya itu vanilla. Ada dua, terus coklat kotengnya itu tadi pake kopi powder sama pasta kopinya loh, Chef. Dua layer udah keren kan? Gimana tadi? Tiga. Wah, hasil lebih enak. Oke, Amin. Hilang kamu ini, ini texture ya. Secara dari mousse-nya sendiri. Dan juga, hati-hati. Kami input too much gelatin. Dari semuanya, it's very kurang fluffy, kurang ini. Jadi sedikit. Ya. Hah, gelatin terlalu banyak, Chef. Serius, panik sih udah sesuai takaran ya, loh. Gulanya pun juga perlu ditingkatkan. Rasa kopinya pun perlu ditingkatkan. Vanilla bisa tambahin lagi. Oke? Semua kesalahan kita tuh mirip ya, kopinya kurang ke highlight. Ya, walaupun ada miss-nya, tapi setidaknya gak beku dan bisa dimakan. Ami, not bad ya, good. Mousse, fluffy, yes gelatinnya sedikit terlalu banyak. Jadi dia terlalu gelatin-ness. Iya. Ami sayang banget, padahal masalah kamu itu bagus, cuma kamu kebanyakan gelatin. In terms of texture, mousse, soft, kamu kasih caramelized hazelnut, that's it. Mungkin kamu bisa tambahin tekstur lain seperti, kalau emang mau buat crumble, buat crumble beneran. Yang mengandung tepung, supaya ada bite-nya. Oh, susah. Karena beda sama just crushed nuts. Seorang Ami yang paling jago dessert dari antara kita, tapi masih mendapat komentar itu dari juri. Kayaknya juri pernah omelin dia tentang keras-keras juga deh sebelumnya. Dalamnya it's okay, it's good. Tapi yang... Coatingnya? Coatingnya it's not good. Ya, seharusnya kamu bisa bikin coklat itu menjadi crunchy ya, jadi you can break it. Ami ini orang-orang pastry, pembuat cake, dan segala macem kok tumben. Itu kenapa tau kamu Ami? Atau nggak kalau kamu susah buat begitu, bisa bikin coklat dish di atasnya, bawahnya kasih biskuit, it just add more texture. That's the problem. Hah? Add more texture, Chef? Serius. Kan saya udah nyediain crumble kacang nggak, Chef? Cobain deh harusnya. Terima kasih, Am. Thank you, Chef. Dengar komentar juri yang cuman, ya sedikit kesalahan, aku sih yakin, bakalannya aman lah posisiku. Oke, kami sudah mencicipi hidangan-hidangan dari kalian, yang menurut kami interesting. Saya tunggu-tunggu, Abdi tidak dipanggil ternyata. Ya, nggak kaget lah ya, soalnya yang lain tuh memang effortnya lebih jauh daripada buatannya Abdi. Dia karena main aman. Untuk channel satu nggak dipanggil, it's nggak masalah. Mungkin presentasiku kurang. Cuma, ya dibikir aja, 60 menit bikin putu sama klepon. Orang yang jualan di pasar aja mungkin nggak bisa. Kami menemukan beberapa nama yang kira-kira mempunyai kemungkinan untuk bisa langsung lolos ke babak berikutnya tanpa harus bertemu dengan Black Team dan bisa secure White Apron kalian. Kenapa sih challenge-nya tuh harus desert pas aku mau ambil posisinya si Ami? Yang aman itu kemungkinan bakal ada tiga orang nih. Ada Romi, ada Fahmi, sama Ami. Oke, kami sudah berdiskusi. Ini adalah keputusan yang cukup berat. Karena ini sangat penting ya. Karena yang disebutkan namanya kalian akan bebas dari ancaman daripada Black Team secure your White Apron dan akan langsung lolos ke babak berikutnya. Nama yang disebut, silahkan langsung naik ke atas pisahkan diri kalian dari Black Team dan take your spot, watch the competition. Yang pertama, cukup baik dan lolos adalah dan kemudian kemudian avekan Terima kasih telah menonton! Anda juga anda punya unless